Negara-negara Teluk Persia berjanji untuk bersikap netral atas konflik Iran-Israel. Hal ini menunjukkan bahwa AS tidak dapat menggunakan pangkalan militer di kawasan itu untuk melawan Iran. Pejabat Teluk Arab dan Iran hadir di Doha untuk menghadiri KTT Asia pada pekan ini. Diskusi berpusat pada deeskalasi yang mendesak. Dua sumber mengatakan kepada Reuters pada Kamis 3 Oktober, bahwa negara-negara Teluk Arab berusaha meyakinkan Iran tentang kenetralan mereka dalam konflik antara Teheran dan Israel. Mereka khawatir eskalasi kekerasan yang lebih luas di timur tengah dapat mengancam fasilitas minyak mereka. Sementara itu, Iran tidak mengancam akan menyerang minyak teluk. Tapi Teheran memperingatkan jika para pendukung Israel ikut terlibat langsung, maka kawasan tersebut akan menjadi sasaran. Diketahui, pada selasa Iran melancarkan serangan terbesarnya kepada Israel. Serangan itu sebagai pembalasan atas pembunuhan Israel terhadap para pemimpin Hamas dan Hezbollah. Teheran mengatakan serangannya telah berakhir. Namun, akan ada serangan lanjutan dari Teheran jika Israel membalas serangan itu. Akan tetapi pihak Israel berjanji akan membalas Teheran. Pejabat Israel mengatakan kemungkinan Israel menargetkan program nuklir dan minyak Iran sebagai pembalasan. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.